Halo teman-teman, jumpa lagi dengan berkatku channel Salam sehat dan jangan lupa bahagia ya Kali ini saya akan mengajak teman-teman sedulur untuk melihat perkembangan pembangunan di wilayah selatan daerah istimewa Yogyakarta Seperti apa? Yuk ikuti videonya berikut ini Proyek pembangunan jalur jalan lintas selatan atau JJLS akhirnya akan tuntas dan tersambung dari Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunung Kidul Dengan telah dimulainya pembangunan jembatan di atas Kali Progo Proyek pembangunan jembatan di wilayah selatan daerah istimewa Yogyakarta Yang akan menghubungkan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulonprogo Sebelumnya dinamakan jembatan cerandakan 3 Akan tetapi oleh Sri Sultan Ampengkubwono ke-10 Jembatan ini dinamakan jembatan pandan simo Teman-teman, jembatan pandan simo ini diharapkan mampu menjadi wajah baru sisi selatan daerah istimewa Yogyakarta Sri Sultan menginginkan infrastruktur ini nantinya juga menjadi generator ekonomi masyarakat Dan tentu juga akan menjadi ikon atau landmark dari budaya setempat Jembatan pandan simo yang memiliki panjang 1.900 meter Yang sedang dibangun ini bakal menjadi jembatan terpanjang di daerah istimewa Yogyakarta Serta terpanjang ketiga di Pulau Jawa Setelah jembatan terpanjang pertama yang berada di Jawa Timur Yaitu jembatan Suromatu yang mempunyai panjang 5.438 meter Tinggi 146 meter dan lebar 30 meter Yang dibangun pada tahun 2003 sampai 2009 Dan dirismikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Sedangkan jembatan terpanjang kedua di Pulau Jawa adalah jembatan Pasupati Yang merupakan singkatan dari kata Pasteur Suropati Jembatan ini berada di Bandung, Jawa Barat Dengan panjang 2.800 meter Lebar antara 30 sampai 60 meter Jembatan ini diganti namanya menjadi Jalan Layang Profesor Mokhtar Dirismikan pada tahun 2005 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Pembangunan Jembatan Pandansimo dibagi ke dalam 2 tahap Tahap yang pertama tahun 2023 ini Dengan volume 677 meter Kebutuhan anggaran sebesar Rp290 miliar Yang akan digunakan untuk uang muka, mobilisasi, SMKK, pekerjaan tanah dan geosintetik Pile cap CSP, pekerjaan fondasi porpile dengan diameter 800 mm Kemudian untuk tahap yang kedua pada tahun 2024 Dengan volume 1.223 meter Dengan anggaran sebesar Rp547 miliar Yang akan digunakan untuk pekerjaan drainase Pekerjaan perkerasan Pekerjaan struktur Pekerjaan harian Pekerjaan lain-lain Dan demobilisasi Pekerjaan pembangunan Jembatan Pandansimo ini Dikerjakan oleh PT Adikarya Persiro TBK KSO dengan sumber bijaya sakti Masa pelaksanaan selama 408 hari kalender Sejak kontrak ditandatangani tanggal 17 November 2023 Dan paling lambat tanggal 31 Desember 2024 Harus sudah diserahkan Atau selesai Nilai kontrak pekerjaan pandansimo Sebesar Rp814,83 miliar Dapatnya Rp814,838,744,000 Hari ini Senin lagi Tanggal 11 Desember 2023 Dilaksanakan groundbreaking Sebagai tanda Dimulainya pembangunan Jembatan Pandansimo Pemilihan hari dan tanggal ini Menurut perhitungan hari baik Dari Kraton Yogyakarta Dengan tujuan Supaya selama pelaksanaan Pembangunan Jembatan Pandansimo Berjalan lancar Dan tidak ada kendala Saya akan mengajak teman-teman sedulur Untuk melihat lebih dekat Pelaksanaan groundbreaking ini Groundbreaking pembangunan Jembatan Pandansimo Dilaksanakan di sebelah timur Kaliprogo Yaitu di wilayah Kabupaten Bantul Di Dusun Ngetak Kaluran Poncosari Kapanewon Serandaan Kabupaten Bantul Groundbreaking akan dilaksanakan Pada pukul 10 tepat Dilakukan oleh Gubernur Dari Ketua Raja Yogyakarta Sri Sultan Hamuktu Berjalanan Ditandai dengan penekanan tombol sirena Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul Bapak Sekretaris Daerah Yang patah dicatat Sebagai suatu memorable moment Di dalam memorable great space Saat kita bersama-sama Menyaksikan terlebih Pembangunan Jembatan Pandansimo Jembatan ini akan menghubungkan Kapanewon Serandahan Kabupaten Bantul di sisi timur Dan Kapanewon Kalur Kabupaten Bantul Bantul di sisi timur Sebagian Sebagai bagian Dari proyek strategis nasional Jembatan Pandansimo Akan menjadi sarana Pendukung mobilitas Dan memperkuat konektivitas Wilayah Selatan Di Iye Sekaligus memperkuat Konektivitas Jawa Bagian Selatan Yang mempentang dari Bantul di Jawa Timur Bapak Dirjen dan Saudara sekalian Bagi D.I.E. Momentum Don't breaking hari ini Bukanlah Seremoni semata Lebih jauh Don't breaking kami maknai Sebagai starting point Kertas suatu terokosan Menjadi awal lahirnya Ide-ide kreatif Inovatif Sekaligus menjadi simbol Pinanguning Margo Pambukan Pambukaning Projo Pinanguning Margo Pambukaning Projo Memiliki makna Bahwa pembangunan Jembatan Pandan Simo Menjadi jalur pembuka Pesejahteraan Bagi masyarakat Kabupaten Tampung Dengan semangat Projo Taman Sari Dan Kabupaten Kulonprogo Dengan semangat Pinanguning Saya optimis Hadirnya Jembatan Pandan Simo Tidak hanya menjadi Modal mobilitas Terksportasi Tetapi juga menjadi Konektor Kelembangan sektor ekonomi Logistik Dan memaju Ketumbuhan Multisektor lainnya Di wilayah Bantul Maupun Selain itu Jembatan Pandan Simo Di araban Dapat menjadi Ikon Inovasi Dan eksplorasi Potensi Pariwisata Kawasan Tantai Selatan Di IJ Sekaligus Menjadi bagian Dari strategi Untuk meretas Berbagai tantangan Kembalonan Dan merintis Jalan baru Dalam menciptakan Perubahan Dan nilai Yang diseklifikan Untuk itu Saya mengajak Seluruh pihak Untuk mengawal Setiap tahapan Pembangunan Jembatan Pandan Simo Mari Bersama-sama Tur memastikan Bahwa setiap Tahapan Pembangunan Harus Dicermati Secara Sama Tentu Agar proses Pembangunan Dapat Benar Secara Secara Latar Selesai Tepat Waktu Dan Menghasilkan Keluargas Pekerjaan Sesuai Standar Sip Dan Kualiti Yang Telah Ditemukan Atas Berbagai Upaya Dan Potensitas Perkenankan Saya Menyampaikan Apresiasi Dan Rasa Terima kasih Yang Mendalak Kepada Seluruh Fihah Khusususnya Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Di Publik Indonesia Beserta Seluruh Sejarahnya Semoga Kerjasama Yang Terjadi Dapat Terlanjut Dan Jembatan Pandansimu Dapat Menjadi Saksi Bagi Kemajuan Dan Kemaluran Bagi Masyarakat Jepang Demikian Yang Dapat Saya Sampaikan Wadah Momentum Persejarah Hukum Seiring Harapan Pembangunan Jembatan Pandansimu Dapat Kula Melipatkan Tanaka Perum Semoga Tuhan Yang Mampu Berkenan Melipatkan Pengkah Rahmat Agar Pembangunan Jembatan Pandansimu Dapat Berjalan Lantar Dan Membawa Manfaat Di Masyarakat Bangsa Dan Sekian Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih Satu Luar biasa Tepuk tangan Lebih beri Bapak Ibu Pintu Telah Terbuka Dan Kita Bisa Melihat Seperti Apa Prosesnya Sumago Untuk Bapak Bapak Yang Ada Di Atas Panggung Bapak Dan Ibu Untuk Bisa Berkenan Menuju Ke Posisi Berikutnya Akan Ada Tim Yang Mengarahkan Dan Untuk Bapak Ibu Yang Berada Di Sofa Kami Persilahkan Untuk Bisa Bergabung Bersama Dengan Dengan Telah Dilaksanaknya Groundbreaking Ini Maka Secara Resmi Pembangunan Jembatan Pandan Simo Yang Akan Menjadi Jembatan Terpanjang Di Yogyakarta Resmi Dimulai Semoga Dapat Berjalan Dengan Lancar Dan Selesai Pada Akhir Tahun 2024 Nanti Dari Pihak Keraton Berpesan Nanti Untuk Pelaksanaan Pengeboran Atau Borpail Belum Boleh Mulai Sebelum Pukul 14 Atau Jam 2 Siang Jadi Pelaksanaan Pengeboran Harus Dilaksanakan Setelah Jam 2 Siang Jadi Mungkin Saya Tambahan Ini Pantai Selatan Apatakan Di Semua Pukul Yang Itu Bisa Garam Jadi Kira-kira Antara 89 Scala Renter Kan Disini Terawang Kan Tangan Laut Tapi Disini Naik Naik Terlalu Di Sam Kira-kira Sampai Lebi Di Sang Dari Terakhir Di Apatakan Caranya Tidak Terjira Tidak Nomor Sambai Disini Lo Taman Demikian teman-teman sedulur update progres pembangunan jembatan Pandansimo Semoga informasi ini bermanfaat Jika ada kekurangan dan masukan silakan tulis di kolom komentar untuk melengkapi video ini Terima kasih